Guna mendukung percepatan vaksinasi, Polares Purbalingga kembali menyediakan gerai vaksin masal bagi masyarakat. Gerai vaksin diselenggarakan selama 4 hari di Polares Purbalingga. Polares Purbalingga kembali menyediakan gerai vaksin masal. Vaksin masal ini digelar selama 4 hari mulai hari Kamis hingga Minggu. Adanya gerai vaksin ini, di sejumlah masyarakat dan pelajar terus berdatangan ke Polares Purbalingga untuk bisa mendapatkan vaksinasi. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, mereka yang kebanyakan dari kalangan pelajar ini melakukan vaksinasi mulai dari registrasi, screening, kesehatan hingga menyuntikan vaksin. Kabak Ops Polares Purbalingga, Kompol Pujono mengatakan, kegiatan vaksinasi masal diutamakan bagi para pelajar. Hal ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran tetap muka di sekolah. Vaksinasi masal dilaksanakan secara komprehensif menyeluruh bersama dengan fasilitas kesehatan, termasuk TNI Polri yang membuka spot vaksinasi di bilayahnya masing-masing. Target harian vaksinasi masal yang diselenggarakan selama 4 hari minimal bisa mencapai 50 ribu masyarakat yang tervaksin. Satu Polares Purbalingga mengelar salah satu agenda akselasi vaksinasi, terutama bagi pelajar di wilayah Kabupaten Purbalingga. Hal ini akan dimaksud untuk mendukung kegiatan pembelajaran tetap muka, sehingga setelah semua pelajar vaksin, insya Allah tetap muka bisa lebih efektif ke depan. Yang kedua, memang hari ini kita juga melakukan upaya-upaya secara komprehensif menyeluruh dari semua vaksinasi yang ada. Hari ini termasuk juga dari Rekan TNI dan Polri membuka spot-spot untuk vaksinasi. Sehingga tanggal 11 sampai dengan tanggal 14 kita punya target 50 ribu warga minimal tervaksin, syukur lebih daripada angka 50 ribu. Adanya vaksinasi yang diperuntukkan bagi para pelajar ini juga disambut senang, baik oleh guru maupun siswa. Mereka mengaku senang adanya vaksinasi masal yang juga diperuntukkan bagi para pelajar. Sehingga para siswa dengan mudah untuk mendapatkan vaksinasi. Dengan vaksinasi ini diharapkan dapat segera melaksanakan kegiatan PTM dengan aman dan sehat. Adanya vaksinasi untuk para pelajar, kami sangat terbantu dari pihak sekolah. Karena bagaimanapun suasana pandemi COVID ini mau tidak mau harus kita hadapi, harus kita sikapi dengan adanya vaksinasi ini. Mudah-mudahan harapan kami, para siswa kami, siswa-siswa kami dapat belajar kembali dan jaga imun tubuhnya sudah semakin baik. Itu harapan kami. Terima kasih untuk Poles Purbalingga telah menyelenggarakan vaksin. Terima kasih untuk para pelajar. Teman-teman yang belum vaksin, segera mengikuti vaksin. Kegiatan vaksinasi masal diselenggarakan selama 4 hari. Dari tanggal 11 hingga 14 November 2021, semakin banyaknya masyarakat yang tervaksin diharapkan pandemi COVID-19 dapat segera teratasi. Dari Purbalingga, Samyono Banyumas TV melaporkan.